Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya tentunya masih di channel inspektor Gcam Oke teman-teman semuanya jadi spesial di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara menginstall aplikasi Gcam dan juga konflik terbaru untuk perangkat realme c67 jadi Gcam dan konflik ini cukup bagus kan gunakan untuk siang hari dan juga malam hari seperti seperti apa tutorial cara pemasangan aplikasi Gcam dan juga konfliknya simak video ini sampai selesai jangan di skip-skip sebelum kita lanjutkan ke kontennya bantu support channel ini dengan cara like comment dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini kalian tidak tinggalan info menarik lainnya tentunya dari channel inspektor Gcam Oke teman-teman semuanya jadi untuk langkah yang pertama silahkan kalian download aplikasi Gcam dan juga konfliknya caranya kalian masuk ke deskripsi video ini Nah sebelum masuk deskripsi video ini silahkan kalian like video ini kemudian kalian subscribe juga channel ini agar kedepannya channel ini lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat lain ke kalian semua Oke misalkan udah kalian masuk ke deskripsi video ini nah di deskripsi video ini nanti kalian akan lihat di sini ada dua link yang pertama ada link Gcam yang kedua ada link konflik ya teman-teman silahkan kalian download file konfliknya terlebih dahulu karena untuk file konflik ini cara mendownloadnya cukup mudah kalian akan langsung diarahkan ke mediafire ya teman-teman Oke jadi disini saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload aplikasi Gcam nya disini langsung aja kita klik link Gcam nya link yang pertama ini kita klik seperti ini setelah itu teman-teman kita akan langsung diarahkan ke website resmi aplikasi Gcam nya Nah disini mungkin nanti kan sedikit bingung karena disini ada banyak sekali link Gcam nya ya teman-teman jadi disini kalian nggak usah khawatir untuk versinya disini masih sama yang berbeda disini hanya kodenya saja jadi disini saya merekomendasikan kalian download yang nomor dua dan yang nomor tiga versi MGC dan versi ING kalian boleh download salah satunya ya teman-teman Oke sebagai contoh disini saya akan mendownload yang dengan versi ING langsung aja kita klik seperti ini jika iklan kita bisa back dulu teman-teman kita kembali kemudian kita klik lagi seperti ini setelah itu disini langsung aja kita unduh teman-teman tunggu sampai proses download aplikasi Gcam nya selesai jangan lupa kalian download juga file config nya tadi oke teman-teman disini untuk file config nya udah berhasil kita download langkah selanjutnya langsung kita install aja file Gcam nya setelah itu kita klik install seperti ini kita tunggu sampai proses pemasangan aplikasi Gcam nya ini selesai oke dan disini untuk Gcam nya udah berhasil kita pasang teman-teman langkah selanjutnya langsung kita buka aja nah jika kalian baru pertama kali menginstall Gcam di perangkat Realme C67 nanti kalian akan lihat untuk tampilan dan awalnya akan seperti ini maka disini kalian klik izinkan izinkan sampai selesai oke jika udah terbuka seperti ini teman-teman artinya disini Gcam nya udah berhasil kita pasang dan ini udah bisa kita gunakan ya teman-teman namun untuk memastikan foto yang bagus di siang dan juga malam hari tentunya config tadi harus kita pasang nah untuk cara pemasangan config nya cukup mudah kalian cukup klik icon yang ada di atas tengah ini ya teman-teman kalian klik seperti ini setelah itu kalian klik lagi yang icon gear ini maka secara otomatis kalian akan langsung diarahkan ke menu setelan aplikasi Gcam nya oke setelah itu disini kalian pilih opsi yang pertama yaitu opsi config kemudian kalian pilih lagi opsi yang nomor 2 ini ya teman-teman opsi load kita klik seperti ini setelah itu kita akan langsung diarahkan ke file manager perangkat kita oke kemudian disini kalian tinggal cari aja file config yang udah kalian download tadi oke dan disini untuk file config nya saya udah memindahkan ke folder dokumen kita cari file config nya oke ini dia untuk file config nya panorama color bsg oke langsung aja kita klik seperti ini oke teman-teman dan ini untuk file config nya udah berhasil kita pasang dan untuk tampilannya pun udah berubah seperti ini jadi untuk config ini udah support semua lensa lensa utama lensa ultrawide dan juga lensa makro oke selamat mencoba teman-teman semoga berhasil dan untuk berapa hasilnya kalian udah lihat di awal video tadi hasilnya cukup bagus di siang hari dan juga malam hari dan saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel inspector Gcam terima kasih atas waktunya